Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Di tengah memanasnya hubungan antara Indonesia dan Australia Kali ini Departemen Pertahanan Australia tiba-tiba membuat pernyataan resmi Bahwa mereka akan terus bekerjasama dengan Indonesia Dan memberikan pelatihan militer serta melakukan latihan bersama dan mengekspor senjata ke Indonesia Tulis pernyataan Australia yang dikutip dari media Al-Zazira Ternyata gak jadi perang nih Sob Iya 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 Bukan tanpa alasan Australia berkomitmen untuk bekerjasama dengan militer Indonesia Ternyata Australia memiliki musuh yang lebih besar daripada Indonesia Yaitu China Dimana saat ini China adalah negara super power yang menguasai Laut China Selatan Negara yang dipandang sebagai penguasa Asia ini Memiliki kekuatan militer terkuat ketiga di dunia setelah Rusia dan Amerika Apalagi saat ini kabarnya China membangun pangkalan militer sebelah Australia Tentu saja langkah baik jika Australia harus menggandeng Indonesia Karena secara geografis Indonesia sangat penting dan sangat dekat di kawasan ASEAN Australia sendiri telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia Termasuk latihan bersama dan pasokan senjata dari Australia Bahkan Australia pernah menjual tiga pengangkut pasukan Bushmaster ke Kopassus Pasukan elit Indonesia pada tahun 2014 yang lalu Unit-unit militer elit seperti Kopassus juga sering melakukan latihan bersama dengan Australia Namun karena masalah sengketa Pulau Pasir Indonesia dan Australia kembali memanas Pulau yang terletak sekitar 170 km dari Pulau Rote Nusa Tenggara Timur ini menjadi sorotan kembali Usai masyarakat adat Laut Timur meminta Australia untuk angkat kaki dari pulau tersebut Sengketa antara Indonesia dan Australia soal Pulau Pasir ini memang sudah terjadi sejak lama pada tahun 1974 Kanbera dan Jakarta menandatangani nota kesepahaman alias MOU soal batas wilayah teritorial Dan Australia pun buru-buru mengeklaim Pulau Pasir menjadi wilayah milik mereka Dan ini kerap menjadi perdebatan dengan masyarakat Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Indonesia sendiri sudah menegaskan bahwa Pulau Pasir memang benar bekas jajahan Inggris Yang diberikan kepada Australia pada tahun 1933 Dan sekarang masalahnya sudah clear Pulau Pasir adalah milik Australia Dan sekarang Australia justru menggandeng Indonesia untuk bekerjasama dalam militer Sepertinya Australia mulai sadar musuh mereka sebenarnya adalah Cina bukan Indonesia Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan aduk mekanik di kolom komentar